Yesus datang membawa kelimpahan Yesus datang membawa kesembuhan Kasihnya yang sanggup memulihkan Semua yang percaya Yesus datang memberiku kelimpahan Yesus datang memberiku kesembuhan Kasihnya yang sanggup memulihkan Yesus ku percaya Kita sama-sama buka di Yesaya 33 ayat 22 Yesaya 33 ayat 22 Sebab Tuhan ialah hakim kita Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita Tuhan ialah Raja kita Kemudian ini kalimat terakhir yang harus Perlu kita garis bawahi saya mau bahas disini Dia akan menyelamatkan kita Jadi Allah kita adalah Allah yang memberi hukum Allah yang menghakimi dan Allah yang mengeksekusi hukum Itu sebabnya untuk firman Tuhan itu Petrus katakan tidak boleh diterjemahkan sembarangan Kalaupun kita salah Dia akan membenarkan Jadi tidak usah khawatir Berjalan dengan pengertian yang kita dapat saja dulu Nanti Tuhan yang di dalam kita akan meluruskan pengertian kita Demi pengertian Jadi hukum Jadi Tuhan Allah Itu tidak bisa dilepaskan dari hukum Karena Allah itu adalah hukum Hukum itu adalah sesuatu aturan Yang sudah pasti outputnya Jadi setiap Apa yang Allah keluarkan Itu sudah pasti outputnya Predictable atau bisa diperkirakan sudah pasti Kemudian Di dalam ciptaan Allah Itu juga ada hukum-hukum yang ditaruh disitu Saya kasih contoh untuk mempermudah pengertian kita Bagaimana benih mangga itu ketika kita tanam di dalam tanah Itu kita tidak perlu doa puasa untuk supaya benih mangga itu mengeluarkan mangga Kita tidak perlu menengking pohon belimbing dan pohon jambu supaya tidak keluar dari benih itu Benih itu cukup ditanam dan dia sudah di dalamnya sudah ada hukum-hukum Oleh Allah yang menciptakan benih itu Oleh Allah yang menciptakan benih itu ya Manusia tidak bisa, setan tidak bisa Jadi hukum memberikan benih Lalu benih itu mengikuti hukum Ada nutrisi dari air Lalu ada sinar matahari Ada kelembapan yang cukup Sehingga terbentuklah yang namanya bakal buah mangga Ini yang Mas Nur bilang Bahwa Allah sudah tahu Kalau untuk manusia Allah sudah tahu ketika kita dibentuk di dalam janin Sebagai janin Dari mulai bakal anak Keluar otaknya, tangan, tubuh, semua ini yang disebut hukum Jadi jangan langsung bilang kita sudah ditentukan Menjadi dokter, menjadi pengacara, menjadi insinyur Enggak Ini hukum yang berlaku pada saat benih itu bertumbuh Ada hukumnya juga Mangga seperti itu Kemudian begitu dia keluar Lalu dia mengeluarkan Ada hukum lagi Yang dari dalam juga Mengeluarkan buah mangga Jadi kalau tanam benih mangga Bolehkah kita berharap akan mendapat buah mangga? Boleh Jadi kalau kita tanam firman Tuhan di dalam hati kita Bahwa kita akan diberkati berkelimpahan Bolehkah kita berharap berkelimpahan dalam Tuhan? Boleh Karena itu hukum Yang kita perlu lakukan adalah Bekerjasama dengan hukum Tidak bisa taruh benih tangga Mangga di dalam air Taruh di Aturannya kan di dalam tanah Lalu disiram Lalu nanti Tuhan kasih lagi yang namanya Matahari Pada akhirnya mangga itu tumbuh keluar Untuk apa? Untuk kita nikmati Atau binatang-binatang pemakan buah mangga Jadi dari mulai benih Itu oleh Allah Lalu tumbuh Melalui Allah Hukum Karena Allah kan hukum Firman Tuhan itu adalah hukum Dan Untuk hukum Untuk Untuk ketetapan Allah Memberi kita makan Juga kita buka sebentar di Roma Pasal 11 ayat 36 Sebab segala sesuatu Dari dia Oleh dia Kepada dia Bagi dialah Kemuliaan selama-lamanya Jadi dari dia Oleh dia Kepada dia Perhatikan Contoh buah mangga tadi ya Benih itu dari Allah Lalu dia bertumbuh oleh Allah Dan bagi kemuliaan Allah Untuk memelihara Makhluk hidup yang lain Karena kalau Allah Saya ingat dia dengan hukum Maka segala sesuatu adalah Dari hukum Oleh hukum Bagi hukum itu Lalu kita tanya lagi Apa hukum Balik ke Yesaya 33 Allah lah yang memberi hukum Dan Allah yang Yang menghakimi Dan Allah yang menjalankan hukum Untuk apa? Untuk menyelamatkan Untuk apa mangga bertumbuh? Untuk menyelamatkan mereka yang Makanannya mangga Binatang-binatang Dan untuk Dinikmati oleh manusia Jadi Bapak-Bapak saudara Hukum yang Allah berikan Kepada kita itu adalah Intinya adalah Untuk memelihara Kehidupan kita Kalau kita lepas Dari hukum-hukum Allah Yaitu firman Tuhan Maka kita harus Berusaha sendiri Dengan kekuatan kita Untuk kita Menghidupi kehidupan kita Jadi ada satu istilah Yang saya catat disini Bahwa hukum itu adalah Ini kalau bicara hukum Hukum-hukum Allah ya Jangan dikaitkan dengan Pidana perdata Dan segala macam Itu juga bisa Aplikabel ke situ Tapi kita sedang bicara Hukum-hukum Allah Jadi Hukum yang ditaruh Di dalam kita itu adalah Untuk menggenapi Rencana Allah Dan memaksimumkan Ciptaan Allah Contoh ya Tujuan Allah Untuk dunia ini adalah Supaya dunia ini Dipenuhi oleh Makhluk-makhluk Ciptaan dia Yang segambat dan serupa Dengan dia Yaitu saudara dan saya sekarang Itu untuk memelihara bumi Dan mengeksten kerajaan surga Kita dikumpulkan Itu sebabnya Allah ingin Benihnya Atau dari dia Itu masuk ke dalam dunia Ini yang terjadi di Taman Eden Ketika Adam dan Hawa jatuh Allah mengirim Adam yang terakhir Yaitu Kristus Supaya kita dilahirkan kembali Untuk meninggal di dalam dunia Selanjutnya Kita hidup dalam Kasih karunia Allah Untuk Dicekoki Atau diimpiut Atau dimasukkan Hukum-hukum Allah Untuk apa tujuannya Untuk menyelamatkan kita Cuma itu Kalau kita lepas dari Kasih karunia Maka kita tidak akan Mendapatkan Suplai hukum itu Maka kita harus Usaha sendiri Sama dengan Misalnya Pesawat yang Yang terbang Ya Agak berat Pesawat yang terbang Kenapa dia tidak terlempar Begitu saja Begitu dia lepas landas Kenapa tidak terlempar Karena ada hukum gravitasi Yang masih narik dia Dan dia terbang Dengan hukum yang lebih tinggi Saya pernah bagikan Hukum itu disebut Hukum angkat Dan hukum daya dorong Tapi hukum angkat Dan daya dorong ini Fungsinya adalah Untuk mengatasi Hukum gravitasi Hukum gravitasi Tidak ditiadakan Gravitasi menjadi Slaves Menjadi budak Dari hukum yang dipakai pesawat Tapi sekali dia keluar Dari atmosfer Masuk ke ruang akasa Tidak ada gravitasi Dia terlempar Hidup sendiri Cari oksigen sendiri Terserah Karena dia didesain Dengan hukum yang masih di bumi Taukah Bapak Ibu Saudara Bahwa kita didesain Di dalam hukum-hukum Allah Tapi tidak terlepas Dari hukum natural Kita perlu nafas Itu sebabnya Kita dikasih oksigen Tapi kalau kita keluar Akasa cari sendiri oksigennya Kalau kita nyelam ke laut Cari sendiri Sediakan sendiri Itu yang Allah bilang Jangan khawatir tentang hidupmu Karena waktu kita khawatirkan hidup kita Kita mengeluarkan diri Dari hukum Allah Lalu mau gak mau Kita harus cari sendiri Semua yang namanya Nafkah Kesehatan Gitu Sesimpel itu Jadi hukum Allah itu adalah Selalu ditaruh di dalam kita Sudah melekat di dalam kita Itu fungsinya adalah Untuk menghidupkan kita Menyembuhkan kita Memperkaya kita Melindungi kita Bagaimana caranya? Caranya begini Cara Allah Memelihara kita Kita buka Matius 6 Ayat 10 Matius 6 Ayat 10 Allah ingin Anak-anaknya Hidup di dalam Hukum-hukumnya Tidak keluar dari situ Karena sekali kita keluar Dari hukum-hukum Allah Kita harus cari sendiri semua Apa yang kita perlukan Dari mulai Kesehatan kita Nafkah kita Masa depan kita Untuk dapatkan itu Makanya Allah bilang Jangan keluar dari hukum Nah Tuhan Allah Mengajarkan begini Kalau berdoa Ini sebelum jadi salib Doa begini Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Jangan berdoa Minta pulang ke surga Berdoalah Supaya surga datang Kerajaannya datang Dalam hidup kita Mengapa? Karena kerajaan surga ini Adalah spirit Dan roh ini adalah hukum Dan hukum ini adalah Untuk menyelamatkan kita Untuk hidup di dunia Selama kita tidak memakai Hukum-hukum surgawi Firman Allah Yang kita baca Dan kita renungkan Maka kita akan menjadi Slave atau budak Dari hukum kehidupan Kita akan menjadi Budak mamon Kita akan menjadi Budak sakit penyakit Kita tidak bisa lawan itu Kita akan menjadi Budak Tekanan Preser dari iblis Ingat saja saudara Kalau bicara hukum Ingat soal pesawat Yang beratnya ribuan Kilogram itu Kenapa dia bisa terbang Naik sesukanya Turun sesukanya Karena dia jadikan Gravitasi itu Budaknya dia Dia terbang pakai hukum Yang lebih keren bahasanya Live and trust Hukum angkat Dan hukum dorong Maka gravitasi Menjadi budak dia Tapi kalau dia Tidak punya hukum angkat Dan hukum dorong Dia menjadi budak gravitasi Dia landing Tidak bisa terbang Kita Kalau kita tidak memakai Hukum-hukum Allah Maka kita menjadi Budak sakit penyakit Budak Kemiskinan Budak Kepahitan Jadi tidak ada pilihan Allah sudah katakan Allah lah yang memberi hukum Allah lah yang menghakimi Allah lah yang Mengeksekusi hukum Dan dia Menyelamatkan kita Itu dipakai oleh Banyak negara Terus dari negara kita Lembaga legislatif Judikatif Dan eksekutif Cuma beda-beda orangnya Kalau di negara Kalau di kerajaan surga Satu oknum Allah yang menjalankan Dia kasih hukum Dia yang menghakimi Dia yang mengeksekusi Di dalam kita Itu sebabnya Gaya bicara Anak-anak perjanjian baru Allah di dalam kita Bukan lagi di luar Kita Mempunyai hukum Di dalam Kita Mengeluarkan kata-kata hukum Perkataan raja Adalah hukum yang berlaku Dan kita diselamatkan Oleh hukum itu Kristus dan Yesus Kristus itu adalah hukum Kita buka Di Roma 10 ayat 4 Sebab Kristus Kristus itu adalah kehidupan Allah Yang ditaruh di dalam kita Adalah kegenapan hukum Hukum Taurat Sehingga kebenaran Diperoleh Tiap-tiap orang Yang percaya Perhatikan ayat ini Sebab Kristus Adalah kegenapan Hukum Taurat Bahasa Inggrisnya bilang Christ Is the end Of the law Sekarang Hukum Taurat Itu kan hukum Jelas kata-katanya Hukum Yang bisa menggantikan Hukum Hanya Hukum Betul ya Lalu Allah katakan Kepada Kebangsa Israel Melalui Musa Turutilah hukum Taurat ini Patuhilah itu Rendungkan itu Karena itu adalah Kehidupanmu Artinya Hukum Taurat itu Memberi kehidupan Kepada bangsa Israel Sekarang Kristus adalah The end Of the law Atau kegenapan Hukum Taurat Maka yang bisa Menggenapi hukum Adalah hukum Jadi Kristus itu hukum Hukum yang apa? Yang menyembuhkan kita Yang memerdekakan kita Yang memelihara kita Sampai masa tua kita Kita buka ayat yang lebih lanjut lagi Di 1 Korintus 9 Ayat 21 Untuk apa Kristus diberikan kepada kita 1 Korintus 9 21 Bagi orang-orang Yang hidup Di bawah hukum Taurat Aku menjadi Seperti orang Yang Tidak hidup Bagi orang-orang Yang tidak hidup Di bawah hukum Taurat Aku seperti orang Yang tidak hidup Di bawah hukum Taurat Sekalipun Aku hidup Di luar Tidak hidup Di luar Hukum Allah Karena aku hidup Di bawah hukum Kristus Supaya Perhatikan ini Aku dapat memenangkan Mereka yang Tidak hidup Di bawah hukum Taurat Sekarang kita dapat Jawaban satu Untuk apa Allah memberikan Kehidupan Kristus Di dalam kita Supaya menarik Orang Datang kepada Dia hidup Di bawah payung Yang sama Di bawah hukum Yang sama Memang tujuan Allah untuk Dunia ini adalah Dipenuhi oleh Orang-orang yang Pikirannya sama Unity Menjadi satu Komunitas atau Community Community atau Komunitas terdiri Kata commune Dan unity Kita mengumpul Bersama Unity di dalam Pikiran Orang-orang yang Dipenuhi dengan Pikiran Allah Untuk apa Untuk membentuk Culture Kebudayaan Yaitu kebudayaan Kerajaan Surga Untuk apa Kebudayaan Kerajaan Surga Untuk memelihara Bumi ini Supaya enggak Chaos Allah ingin Bumi ini Dikuasai oleh Orang-orang yang Punya pikiran Yang sama Yaitu Pikiran Allah Di dalamnya Maka diberikanlah Kristus Sebagai hukumnya Untuk kita Menarik Orang-orang Datang kepada Kristus Yang kedua Kita bicara Hukum Kristus Galatia 6 Ayat 2 Ayat 1 Buka Supaya kita Bisa tahu Apa konteksnya Disitu Saudara-saudara Sekalipun seorang Kedapatan Melakukan Sesuatu Pelanggaran Segala masalah Yang kita Hadapi Dalam hidup kita Adalah Bentuk Kita keluar Dari hukum Dari ketetapan Ketetapan Allah Cuma itu saja Karena Allah Katakan Tanam Firmanku Taruh di hati Tanam Rendungkan Kalau kita Bilang Ah gak Mau Maka kita Siap Itu sama Dan kita Keluar dari hukum Lalu ya Kita harus Sedihkan sendiri Apa-apa yang Kita perlukan Kalaupun Seorang Kedapatan Melakukan Pelanggaran Maka kamu Yang rohani Yang lebih Tahu Banyak Yang sudah Dipenuhi Pikiran oleh Hukum Hukum Allah Harus Memimpin Orang itu Ke jalan Yang benar Dalam roh Lemah Lembut Sambil Menjaga Dirimu Sendiri Supaya Kamu Juga Jangan Kena Pencobaan Baru Ayat Dua Bilang Bertolong-tolonganlah Menanggung Bebanmu Demikianlah Kamu Memenuhi Hukum Kristus Jadi Hukum Kristus Diberikan Supaya Kita bisa Selain Bawa Orang Juga Kita Tidak Kena Pencobaan Betul Konteksnya Seperti Itu Kita Akan Dicobai Dengan Bermacam Macam Untuk Melakukan Segala Sesuatu Yang Sebetulnya Bukan Ketentuan Allah Tapi Hukum Kristus Yang Ditaruh Di Dalam Kita Untuk Menjagai Kita Dari Pencobaan Kita Tidak Akan Lepas Dari Pencobaan Tidak Akan Pernah Sekali Lagi Hukum Itu Adalah Kehidupan Allah Karena Allah Yang Memberi Hukum Dan Ketetapan Allah Yang Menjalankan Di Dalam Kita Minggu Lalu Saya Singgung Begini Waktu Kita Bernyanyi Kita Katakan Oh Tuhan Pakailah Hidupku Selagi Aku Masih Kuat Tiba Saat Nanti Aku Tak Berdaya Lagi Hidupku Sudah Menjadi Berkat Itu Doa Yang Baik Dan Lagu Itu Sama Sekali Tidak Salah Kita Bisa Nyanyikan Nanti Sebentar Habis Firman Tidak Ada Masalah Yang Salah Itu Kitanya Karena Lagu Itu Ada Season Ada Musim Lagu Itu Diciptakan Dengan Musim Yang Sama Seperti Lagu Great Is Thy Faithfulness Itu Spiritnya Sama Diciptakan Dalam Kadar Penciptanya Mengalami Cobaan Dimana Ada Orang Yang Mereka Kasihi Meninggal Muncullah Great Is Thy Faithfulness The Great Is Thy Faithfulness Sama Dengan Oh Tuhan Pakailah Hidupku Itu Sama Spiritnya Dan Itu Lagu Yang Lahir Dari Doa Yang Orang Orang Benar Itu Tidak Ada Masalah Yang Salah Adalah Kita Ketika Kita Memakai Lagu Itu Terus Terusan Kita Bilang Tuhan Pakailah Hidupku Selagi Aku Kuat Sementara Tuhan Katakan Pakailah Hidupku Anakku Semasa Engkau Kuat Atau Dengan Badan Makin Lemah Engkau Sudah Mati Angin Kalo Main Layangan Tidak Sempat Begitu Ada Masalah Tidak Sempat Berteriak Kepada Tuhan Tidak Sempat Mendidik Hati Kita Sudah Terlalu Banyak Kepaitan Sudah Terlalu Banyak Kekecewaan Tidak Sempat Dibenahin Lalu Kita Tidak Sempat Konsentrasi Dipecah Konsentrasi Kita Sehingga Kita Tidak Bisa Menghadapi Masalah Jadi Kita Berperang Dari Kemenangan Emang Bisa Begitu Pak Bisa Kan Kita Bicara Soal Benih Di dalam Benih Itu Ada Hukum Kita Tanam Mangga Kita Boleh Berharap Mangga Kita Tanam Benih Semangga Kita Boleh Dan Sah Legal Hukumnya Berharap Pohon Semangga Yang Tumpuh Karena Kalau Kita Bilang Allah Memelihara Segala Memelihara Kehidupanku Memenuhi Segala Keperluanku Menurut Kekayaan Dan Kemuliaannya Bolehkah Kita Berharap Bahwa Allah Memenuhi Kekayaan Di Dalam Hidup Kita Boleh Kan Itu Benih Haruskah Kita Banting Tulang Dan Keringatan Untuk Mempercaya Tidak Perlu Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Tanam Di Yang jalan-jalan dipakai istilah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan sekuat kekuatanmu. Lalu Tuhan Yesus memberi definisi mengasihi Allah itu adalah membaca, memiliki firmannya, taruh dalam hati, renungkan itu, maka kita akan dibuatnya berhasil dalam segala yang kita lakukan. Sesimpel itu. Kalau kita terus datang ke Tuhan pakai hidupku, iya pakai hidupku. Tuhan pakai hidupku? Pakai hidupku. Ribut kita sama Tuhan. Sekarang hidup siapa yang mau kita pakai? Hidup kita tidak akan membawa kita kemana-mana, karena hidup kita tunduk kepada hukum-hukum natural. Itu sebabnya kalau kita tidak bisa bernafas saja, kan ada hukum di dalam tubuh kita ini yang sudah Tuhan tetapkan, kita suka atau tidak suka, jantung akan memompah darah kita. Kita setuju atau tidak setuju. Karena kalau Tuhan tidak letakkan hukum itu, kita mati. Tuhan letakkan hukum itu dan di dalam darah itu membawa oksigen ke otak kita. Itu hukum kita tidak bisa lawan. Pada saat kita lemah, maka ada teknologi yang memompahkan yang disebut ventilator, memompahkan nafas ke dalam kita. Kenapa harus dibantu? Karena kalau tidak dibantu, kita lewat. Hukum itu running terus. Hukum itu running terus. Hukum bahwa kita memerlukan udara itu running terus. Maka pada saat ada masalah, itu harus diciptakan seperti itu, tergantung dari teknologi. Tapi Tuhan siap membantu, kalau kita hidup di bawah hukum-hukum Allah dan kita selalu letakkan pikiran kita di bawah hukum Allah, maka kita tidak perlu masuk ke area situ. Tidak perlu masuk ke area situ. Itu sebabnya perlu mengucapkan firman, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, tujuannya apa sih? Supaya kita hidup di bawah hukum itu. Yaitu hukum yang menyelamatkan kita. Jadi sekali lagi, Allah memberi hukum tidak mempersulit kita. Cuma masalahnya gini saudara ya, Allah itu adalah Allah yang kita katakan the God of law, kita tidak bisa pisahkan itu. Seringkali kita manusia membuat itu menjadi tradisi. Kita rubah hukum-hukum Allah menjadi tradisi. Kita patentkan itu. Padahal Allah tidak bisa hidup dalam tradisi. Tradisi itu mengikat kita dan mematikan kita. Liturgi itu bagus, kita punya liturgi minister ya. Tapi kalau kita terlalu ketat mata kita kepada liturgi, Allah tidak bisa masuk ke dalam liturgi itu. Itu sebabnya banyak ibadah menjadi kering, kenapa? Allah tidak bisa masuk. Dulu zaman bahasa roh, mulai aktif gitu ya. Itu kan dari Allah ya. Suasana pujian, penyembahan yang relax, yang lepas kita bisa menyembah, mengeluarkan bahasa roh. Dijadikan liturgi. Saya tahu persis ini karena pada saat itu saya main musik. Jadi kalau sudah mulai penyembahan itu worship leader tangannya muter gini. Sudah ngerti itu maksudnya. Dari mayor ke minor, ke minor, mayor, mayor. Minor, minor, mayor. Kalau C A minor, D minor, G, C. A minor, D minor, G, C. Puter. Supaya naik suasana gitu kan. Seperti itu. Itu jadi tradisi. Nah Allah tidak bisa tinggal di tradisi. Allah tidak pernah mengulang dirinya sendiri dalam melakukan segala sesuatu. Bahasa Inggrisnya keren. He never repeat himself. Menyembuhkan orang buta saja ada empat kali. Empat metode. Dengan perkataan, dengan tanah dan air ludah, dengan tumpang tangan, dengan tumpang tangan dua kali. Dia tidak pernah repeat himself. Nah kadang-kadang saya juga terjebak dengan perkataan yang sebetulnya tidak terlalu tepat. Misalnya saya katakan gini. Kalau Allah sudah melakukan hal ini kepada saya, pasti dia juga melakukan yang sama kepada saudara. Itu maksudnya adalah Allah tetap melakukan mujizat. Tapi kalau dibilang yang sama, ya enggak juga. Enggak sama, caranya lain. Allah melepaskan saya dari waktu saya nyici rumah, dari hutang, yang saya komit 20 tahun. Ternyata lulus, lunas dalam 7 tahun. Dan dia lakukan kepada semua anak-anak Tuhan, tapi caranya lain-lain. Setuju ya? Tapi Allah adalah tetap Allah membuat mujizat. Makanya kita enggak boleh masukkan dia ke dalam tradisi. tradisi itu jadi mengikat. Misalnya pujian penyembahan, kita harus adakan sampai 50 menit supaya hadirat Tuhan turun. Wah, enggak selalu deh. Kadang-kadang Tuhan bicara, kita baru nyanyi satu lagu, kita sudah siap semua. Ada saatnya kita, firman, dipersingkat, puji-pujian dan penyembahan. Tuhan juga berbuat, melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi dia tidak bisa kita taruh dalam tradisi. Nah, kelemahan kita sebagai manusia suka mentranslate hukum-hukum Allah menjadi tradisi. Waktu Musa melawan pemberontakan bangsa Israel, sampai ular keluar memagut banyak bangsa Israel, lalu Allah mengatakan bikin ular tembaga, taruh di atas, ditinggikan gitu ya, taruh di kayu, ditinggikan. Itu lambang Kristus yang disalib. Lalu oleh bangsa Israel itu dijadikan tradisi, disimpan dan disembah. Itu yang mengikat manusia. Sementara hukum Kristus adalah hukum yang membebaskan setiap kita. Pada saat Allah berbicara kepada Yusua, di Yusua 1 ayat 5, Allah berbicara kepada Yusua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Allah mengatakan, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai Yusua. Lalu kalau kita baca kitab Yusua, beda itu Allah menyertai Yusua, dia tetap menyertai, tapi caranya beda. Tidak sama dengan cara Musa. Yusua tidak mendatangkan mana dan burung puyuk, Yusua tidak mengubah air pahit menjadi manis, tidak. Dengan cara yang berbeda, makanya Allah itu selalu bertindak dalam cara yang berbeda. begitu kita masukkan ke dalam tradisi, selesai sudah. Tidak bisa kita kerjasama dengan Allah. Karena dia adalah, dia yang buat hukum, dia yang atur bagaimana tradisi. Memang liturgia harus ada, kita punya liturgia, tapi harus tertib kita lakukan dan kita harus terbuka dengan roh kudus. Jadi hukum-hukum Allah, itu adalah tujuannya cuma satu, untuk memerdekakan kita. Lalu orang bilang, orang bilang begini, iman saja cukup Pak, iman saja cukup. karena yang penting adalah kasih Allah kepada kita, bukan kasih kita kepada dia. Sekali lagi saya katakan, waktu kita percaya berita bahwa yang penting kasih Allah kepada kita, bukan kasih kita kepada Allah, kita berpotensi melanggar hukum. Karena hukum tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu ketetapan Allah dan tidak pernah berubah. Dan itu untuk melindungi kita. Sekali lagi ya, hukum diberikan untuk melindungi kita. ketika Allah berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu bukan untuk bikin nyusain kita, bukan. Untuk melindungi kita. Karena definisi mengasih, dikasih oleh Tuhan, bahwa definisi mengasih adalah menyimpan firman dan mengucapkannya, menyimpan dan mengucapkannya, maka firman itu akan bermanifestasi. Makanya dikatakan di dalam kitab Yohanes ada istilah full reward. Allah ingin kita mendapat full reward, full manifestasi firman Tuhan dalam segala hal. Kalau ada full reward, berarti ada half reward, ada no reward. Nah, siapa yang bikin kita mendapat full reward? Hukum-hukum yang kita ikuti. Firman-firman Allah yang kita ikuti. Kalau kita ikut setengah-setengah, dapat setengah. Kalau kita tidak ikuti sama sekali, no reward. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yesus ketika dia mengatakan perumpamaan kerajaan Allah seandainya sepama orang yang akan pergi keluar, lalu dia memberikan lima talenta, dua talenta, dan satu talenta. Ada yang full, ada yang half, ada yang no reward. Talentanya dibiarkan. Jadi kembali lagi, bahwa hukum, mengikuti hukum Allah, itu bukan option. Itu adalah keharusan untuk menyelamatkan kita. Nah, iman saja tidak cukup. Iman saja tidak cukup. Iman harus berkerja oleh kasih. Tapi coba kalau kita lihat, kita buka ayatnya di 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah mengandunggerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ini juga termasuk hukum. Perkataan Allah, janji-janji, itu hukum-hukum Allah yang sudah pasti terjadi. Supaya olehnya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sekali lagi, hukum-hukum dan janji-janji Allah dikaitkan langsung dengan kodrat ilahi kita atau divine nature. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini mengkonfirm perkataan tadi bahwa hukum Kristus adalah melepaskan kita dari pencobaan. Kemudian ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, kebajikan. Kepada imanmu, kebajikan. Kemudian kepada kebajikan, pengetahuan. Ini kunci, saudara. Pengetahuan ini semacam membuka apa sih yang kita percaya. Benar gak yang kita percaya? Itu pengetahuan. Kepada pengetahuan, apa lanjut? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Kontrol ya diri kita. Ada tiga sudah. Kepada penguasaan diri, harus tekun. Kemudian kepada ketekunan, kesalahan. Kemudian kepada kesalahan, kasih akan saudara-saudara atau Philadelphia, asal katanya philia, kasih sesama. Kemudian kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang dalam bahasa gerikanya agape. Jadi dari iman sampai ke agape, ada enam langkah. Salah satu yang paling penting adalah pengetahuan. Itu sebabnya Allah mengatakan dalam yirimnya, aku akan mengangkat gembala-gembalaku yang mengembalakan kamu dengan pengetahuan. Harus dibuka ini semua saudara. Rahasia firman Tuhan harus dibuka. Karena justru pengetahuan ini adalah kunci dari kita bisa masuk ke dalam kasih Allah dan kasih Allah membuat iman kita running. Ini tidak makin susah saudara. Tidak makin susah. Ini Allah berikan, Allah bicarakan kepada manusia-manusia perjanjian. baru yang di dalamnya ada roh Allah. Jadi kita bisa lakukan ini. Bagaimana nih Pak praktisnya? Bagaimana praktisnya? Kita sampai kepada praktikal ya. Sudah tahu bahwa kesuksesan itu adalah predictable? Bisa diperkirakan? Bisa. Karena di dalam janji Allah ada janji sukses. Barang siapa merupakan firman kusiang dan malang dia akan berhasil dalam segala yang dibuat. Apapun yang diperbuat berhasil. Jadi keberhasilan itu kita yang tentukan. bukan keluarga kita, bukan finansial kita, bukan kantor kita, bukan gaji kita. Kita yang tentukan. Pakai apa Pak? Pakai benih firman Tuhan. Nah sekali lagi saya mau tekankan. Banyak orang sulit mempercaya ini. Karena mereka tidak mau tundukkan pikirannya di bawahku. Nah kalau kita mengalami sulit ya. Contohnya Bapak Sudara ada yang punya sakit yang belum sembuh-sembuh atau keuangan yang belum breakthrough-breakthrough itu ya. Ingat aja perumpaman tentang pohon-pohon biji pohon mangga, benih pohon mangga. Ketika kita tanam kita tidak perlu doa puasa supaya dia mengeluarkan mangga. Nah dengan sendirinya ada hukum-hukum di dalam yang membuat dia bertumbuh. Jadi kalau kita tanam benih firman Tuhan gak usah tengking sana tengking sini. Usahakan kita percaya. paksa pikiran kita bujuk hati kita paksa pikiran kita untuk percaya. Itu aja. Nanti keluar. Makanya sukses adalah predictable. Kesembuhan predictable. Kelimpahan predictable semua. Karena semua ada benihnya dalam Alkitab. Yang kita perlu lakukan kemudian itu hukum itu tidak berjalan sendiri. Hukum itu berjalan dengan hukum lain. Hendaklah segala perkataan Allah dan kekayaannya tinggal di dalam kamu sehingga kamu saling menasehati. Lalu hukum apa yang harus kita turuti? Cari komunitas yang bahasanya sama. Kita simpan benih kelimpahan lalu kita kumpul dengan orang-orang yang bilang oh Tuhan maha berdaulat. Dia mau buat orang ngangkat orang turunkan orang bebas. Dia mau buat orang miskin-miskin orang kaya-kaya. Jangan atur Tuhan. Mati benih kita sederhana. Saya jamin. Makanya memilih komunitas. Komunitas itu adalah community. Allah ingin kita punya satu komunitas yang pikirannya sama dari firman dari benih-benih ini supaya semua hukum-hukum Allah running di dalam kita tujuannya apa sih? Menyelamatkan kita dari sakit penyakit dari kemiskinan dan dari segala macam. Kita perlu serius di dalam hukum Tuhan. Nggak sulit kok. Kita nggak perlu sampai berkeringat atau dua puasa untuk bikin. Ini hukumnya benih ini kalau ditanam dia akan tumbuh. Jadi kalau kita baca firman Tuhan oleh bilur-bilur kita sudah sembuh lalu ada Tuhan kirim firmannya dan menyembuhkanku sudah tanam aja. Naturalnya dia akan tumbuh di dalam kita dan kita akan mengalami. Supaya kita tidak banyak terganggu nah bersihkanlah semak-semak kekhawatiran ketakutan kita bersihkan kita cabut. Ucapkan terus. Kalau ada kalau ada lagi tantangan lagi ucapkan lagi firman. karena ini semua hukum yang tertulis ini hukum. Jadi kalau kita mengucapkan firman nggak salah dong kita berharap. Harta bangsa-bangsa mengalir kepada gereja ini. Bolehkah kita berharap bahwa kita akan melayani dengan mewah? Boleh karena ada benihnya. Masalahnya mau nggak kita tanam? Nah kadang-kadang Tuhan bilang gini ini kok anak-anakku nggak berani berharap. Aku nggak bisa bergerak kalau nggak ada pengharapan. Karena tanpa pengharapan tidak akan datang substansi yang disebut iman. jadi Tuhan ingin kita berharap dulu baru datang substansinya namanya iman. Karena iman adalah substansi dari yang kita harapkan. Kalau nggak ada pengharapan nggak ada substansi. Nah kadang-kadang Tuhan kasih stimulus seperti kemarin gitu kita melayani tempat yang mewah gede layar gitu kan. Itu kan Tuhan kasih ayo berharap. Ayo berharap. Kesuksesan adalah predictable. Hidup dalam kelimpahan adalah predictable. Bisa bisa diprediksi. Dari mana? dari benih yang sifatnya pasti, outputnya pasti. haleluya, haleluya, berpujilah Tuhan. Haleluya, 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 Amin. Yesus datang memberiku kelimpahan Yesus datang memberiku kesembuhan Kasihnya yang sanggup pulihkanku Yesus ku percaya Yesus datang